Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli alaih sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Di pancar luaskan dari kompleks Lombaga Pengembangan Dagwa Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Radio Keinspirasi Spirit Hati Selamat sore dan apa kabar sahabat Radio Kudi manapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya Di kesempatan sore hari ini Dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga kesehatan yang kita miliki Dapat kita gunakan untuk hal-hal kebaikan Amin amin ya rabat Alhamdulillah sahabatku Senang sekali rasanya Irfan di sore hari ini dapat menemani Sahabatku semuanya di selasa sore Dimana lagi kalau bukan di program Pesan Teran Hatiku Sahabatku sebuah program yang bertujuan Untuk meningkatkan kualitas iman Dan menggali ilmu di nulislam Dan sebelumnya Irfan ingin menyapa dulu Sahabat-sahabatku yang saat ini Sedang mendengarkan beberapa media Radio Kudi Cirebon ya Melalui frekuensi di 92,9 FM Cirebon Terus di audio streaming Di www.radio.com Atau anda yang saat ini Sedang mendengarkan melalui video streaming Di Facebook Radio Kudi Cirebon Sahabatku Dan di pesantren hatiku Di sore hari ini ya Edisi 25 Zulkodah 1442 Hijriah Atau 6 Juli 2021 Alhamdulillah kita dapat Kembali berkesempatan Diberikan kesempatan oleh Allah SWT Untuk menambah ilmu Yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat Bagi kita semuanya Amin Amin Dan di sore hari ini Sahabatku kita terbiasa Yang akan kembali belajar Bersama Asati dari lembaga Pengumuman Daku Al-Bahjah Itu bersama Al-Ustadz Muhammad Syekhu Dengan kitab Al-Isaat Wijah Wazita Wasul Wal-Istimdat Sahabatku ya Dan Alhamdulillah Sudah ada bersama Kita Guru kita Al-Ustadz Muhammad Syekhu Langsung saja kita Sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz Alhamdulillah Sehat walafiat Kang Irfan Berkata doa Antum dan para pendengar semuanya Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Ustadz Kesempatan pesan terhadiku Sore hari ini Tema atau materi apa yang akan disampaikan Kepada kami semua Insya Allah Pada sore ini Kita akan membahas Meneruskan Terkait Riwayat-riwayat Yang berkaitan dengan Tawasul kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Insya Allah Baik Tepatkan selesai untuk Pembaharan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Wal khairu wa syaru masyiatillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man tabi'ah Wa ala alihi wasallam Wa alihi wasallam Amin Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bar birahmatika Ya rahman rahimin Amin Ya rabbal alamin Yang kami muliakan guru kita semua Abu Yahya Yaya Serta keluarga Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kepada beliau Perlindungan Berikan kepada beliau Umur panjang Dalam keadaan sehat Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Taufik Sehingga diberi kemudahan Kemudahan Dalam segala urusan Terutama dalam urusan Da'wah beliau Memimpin kita semua Untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih dekat kepadanya Dan lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Amin Ya rabbal alamin Para orang tua kami Para Pendengar radioku Dimana pun anda berada Para perindu-perindu kemuliaan Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada sore ini Kita diberikan Nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu nikmat kesempatan Untuk mengaji Dalam keadaan Apapun Dan dalam kondisi Apapun Dan dimanapun Semoga yang Masih dalam keadaan Sakit Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sakit Semoga diberikan Kesembuhan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dalam keadaan Sehat Semoga Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kesehatannya Amin Dan kondisi Saat ini memang Masih pancarubah Ya banyak orang Sakit Banyak orang yang Sedang Apa namanya Mungkin flu Dan seterusnya Maka jaga Kesehatan Harus jaga Kesehatan Dengan kita Senantiasa Mungkin Tidur yang cukup Makan yang cukup Istirahat yang cukup Jangan berlebihan Dan juga Jangan kurang Dan tentu Makanan pun Kita harus memilah Dan memilih Yang baik Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang mengangkat Wabah ini Penyakit ini Dan semoga Allah melindungi Kita semua Amin Salawat dan salam Kita sanjungkan Kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarga beliau Sahabat beliau Para tabi'in Ta'bid tabi'in Ila yaumid din Dan semoga Kita semua Termasuk mengikut beliau Yang akan Diberi syafaat Baik di dunia Maupun di akhirat Amin Amin Ya Rabbul alamin Kang Irfan Dan juga para pendengaran Diku dimanapun Anda berada Pada Kesempatan sore ini Kita akan Membaca kitab Al-Is'ad Fijawa Zita Wasul Wal-Istimdad Namun sebelum Kita lanjutkan Pembacaannya Kita akan Baca dulu Al-Fatihah Untuk guru-guru Kita semua Untuk orang tua kita Semua yang telah Mendahului kita Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampuni Beliau-beliau semua Dan menamatkan Di tempat yang terbaik Dan semoga Dikumpulkan Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan juga seluruh Kau muslimin Muslimat Muminin Muminat Dan juga seluruh Orang tua Orang tua kita semua Yang telah Mendahului kita Kakek Nenek Dan seterusnya Dan keluarga kita semua An-Nallahu Ya khfirullahum Ya rahmuh Ya li dirijatulun Janang Fa'anabi asrarihim Wa anmarihim Ma'ulumihim Wa anafahatihim Bid-dini Bid-dini Al-akhirah Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yang bermanfaat Dan tetap istiqomah Di jalan Allah subhanahu Wa ta'ala Terutama adalah Untuk guru kita semua Yang menulis kitab ini Itu Syekh Abdul Hadi Al-Khursa Dan seluruh Orang yang mencintai Beliau Dan juga Untuk Kau muslimin Bismillahirrahmanirrahim Semoga dengan bacaan Al-Fatiha tadi Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Semua keberkahan Di dalam umur kita Di dalam rezeki kita Di dalam segala hal Yang Allah berikan kepada kita Amin Amin Baiklah Kau muslimin Dan muslimat Para pendengar adikku Dimanapun anda berada Kita akan membaca Kitab Sudah halaman 59 Barangkali Ada yang punya kitabnya Atau mungkin Download ya PDF Sekarang ada Banyak Kalau ada yang bertanya Bagaimana kita Mengkompromikan Antara Hadis-hadis yang baru saja disebutkan Yang Nyatanya adalah Diperbolehkannya Bertawasul Bahkan Apa namanya Ada sebagian Yang menghancurkan Kemudian Diperbolehkan Istimdat Istiqhosa Dan seterusnya Dengan Dengan hadis Innahu La yustaghatubi Wa innam Yustaghatubillah Yang Diribatkan oleh Imam Tobroni Yang artinya adalah Bahwa Saya tidak bisa Dimintai Pertolongan La yustaghatubillah Tetapi yang bisa Dimintai Pertolongan Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Ini bagaimana Cara Mengurum Meromikan Dua hadis ini Jadi kalau ada Hadis-hadis Yang secara Lahirnya Atau Dalil-dalil Tidak hanya hadis Termasuk juga Al-Quran Antara ayat-ayat Al-Quran Antara hadis-hadis Al-Quran Dengan hadis dan seterusnya Kalau Difahami secara Lahir Itu bertentangan Atau Kontradiktif Maka Ada Para ulama Usul fikih Menyebutkan Beberapa Cara Untuk memahaminya Jika Hadis-hadis Tersebut Atau dalil-dalil Tersebut Diketahui Tanggalnya Maka Sangat mudah Karena Kalau itu Kontradiktif Berarti Yang hadis Datang kemudian Menjadi Nasihun Atau Apa namanya Menghapus Hadis sebelumnya Kalau diketahui Tanggalnya Misalkan Ini hadis ini Diusapkan Rasul ketika Tahun pertama Hijriah Kemudian Hadis kedua Diusapkan oleh Rasul pada Tahun Misalkan Ketiga Hijriah Maka Yang tahun Ketiga Ini Menghapus Yang tahun Satu Itu namanya Nasih Mansuh Itu pun Dilihat Pertamanya Dilihat dulu Hadisnya Sama-sama Kuat Apa enggak Dalil-dalilnya Sama-sama Kuat Apa enggak Kalau sama-sama Kuat Sama-sama Kedudukannya Maka Baru Kita ambil Langkah Ini Tapi kalau Hadisnya Yang satu Lemah Yang satu Kuat Artinya Secara Apa namanya Secara Ilmu Hadis Bahwa ini adalah Kuat Kedudukannya Ini adalah Lemah Maka Diambil Yang kuat Itu jelas Misalkan Ada hadis Mungkoti Ada Hadis Misalkan Musnad Ada hadis Mutasil Ada hadis Mungkoti Ada hadis Misalkan Mutawatir Sama hadis Ahad Misalkan Maka Diambil Yang kuat Nah Ketika Tadi Diketahui Tanggalnya Maka Kalau sama-sama Kuat Sama kuat Mau tahu Sama Tawatir Sohe Sama Sohe Misalkan Maka Dilihat Kalau Diketahui Tanggalnya Mudah Kalau Diketahui Tanggalnya Kalau Ternyata Sudah Apa namanya Kita Tidak tahu Tanggalnya Seperti apa Kita tidak tahu Tanggalnya Seperti apa Maka Ulama Mengatakan Ini menjadi Mauku Kedua-duanya Tidak bisa Digunakan Karena Sama-sama Kuat Tetapi Yang paling Utama Adalah Keduanya Dikompromikan Dengan Difahami Pemahaman Yang tidak Saling Bertentangan Itu Namanya Apa namanya Al-Jamah Atau Taufik Baina Dalilain Yaitu Mengkompromikan Antara dua Dalil Yang secara Lahirnya Kalau difahami Secara Tekst Itu Bertentangan Atau Kontradiktif Maka Yang paling utama Al-Jamah Jika Mungkin Al-Jamah Itu artinya Mengkompromikan Jadi Kedua-duanya Tetap dipakai Kalau tadi Nasih Mansuh Atau Apa namanya Satunya dipakai Satunya dihapus Maka Itu adalah Menggunakan Salah satunya Dan yang Satunya Tidak dipakai Karena apa Karena Tanggal yang terakhir Menghapus tanggal yang awal Itu Gabungkan Atau tidak mungkin Dipahami Kedua-duanya Dengan pemahaman Yang Selaras Atau Sejajar Itu Jadi kalau masih bisa Ya tetap Nah seperti Hadis ini Hadis yang menyatakan Bahwa saya tidak bisa Dimintai pertolongan Yang bisa dimintai pertolongan Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan dalam Hadis-hadis lain Itu banyak Ternyata Yang Apa namanya Hadis tawasul Yang sudah kita Sebutkan sebelumnya Dan seterusnya Maka Bagaimana Para ulama Mahami Hadis ini Sebagian Ulama Ahli tahkik Yaitu Ulama-ulama Yang benar-benar Kompeten Di bidang Ilmu hadis Di antara Jawabannya adalah Jawabannya adalah Hadis ini adalah Sedang Apa namanya Menerangkan Tentang tawasul Yang hakiki Yang hakiki Yaitu Benar-benar Yang Wajib kita yakini Adalah Bahwa Yang bisa membantu Bisa menolong Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Secara hakiki Hakikatnya Adalah semuanya Yang bisa Menolong Membantu Memberikan solusi Apa seterusnya Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Ini secara hakikat Hakikatnya semacam itu Tetapi Disitu juga Perlu diketahui Bahwa Hambat Atau manusia Makhluk hidup Itu hanyalah Perantara Jadi terkadang Ada orang Bingung Dalam kondisi Keuangannya Kritis Ya Gak ada uang Apa Udah gitu Gak bisa Kemana-mana Akhirnya Ada tetangganya Ngirim Makanan Ada tetangganya Memberi Uang Ada Nah ini secara Dohir Kelihatannya itu Mereka Yang menolong Iya kan Mereka kelihatannya Yang menolong Yang memberi Makan Tetapi hakikatnya Adalah Allah subhanahu Wa ta'ala Manusia ini Hanyalah peran Perantara Jadi hadis ini Yang menolong Sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau misalkan Kondisi semacam ini Tidak punya Makanan Tidak punya uang Tidak bisa kemana-mana Iya kan Maka Memang Dia akan berdoa Kepada Allah Minta kepada Allah Tetapi Apakah orang tersebut Tidak boleh Minta kepada tetangga Mengatakan Tolong saya Misalkan Bantu saya Kira-kira boleh Atau enggak Maka Orang-orang akan mengatakan Boleh Tetapi Lafat yang diucapkan Tolong saya Bantu saya Adalah dalam hal Ikhtiar Setara doh Luhir Hatinya Batinya Tetap Tawakal Kepada Allah Dan berdoa Kepada Allah Yakin Yang menolong adalah Allah subhanahu wa ta'ala Memang Orang yang yakin Akan mengatakan Walaupun kita tidak Minta tolong tetangga Tetangga pasti akan Menolong Karena Nanti Allah Yang menggerakkan Mereka Betul Semacam itu Tetapi Secara lahiriah Itu adalah Orang yang tidak Ikhtiar Harusnya ikhtiar Karena tidak punya Apa-apa Ya Apa namanya Apa salahnya Ketuk-ketuk tetangga Assalamualaikum Mohon maaf Kita kehabisan Apa dan seterusnya Nah Disitulah Maka Manusia Hanya sebagai Berantara saja Itu hanya Sebagai ikhtiar saja Yang menggerakkan Adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan yang menolong Adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala Alangga banyaknya Orang yang ketok-ketok Rumah tetangga Saya juga sama Berasnya habis Atau saya juga Lagi tidak Ada ini Saya juga Banyak kebutuhan Anak saya besok Mau berangkat sekolah Mau daftar sekolah Ini dan seterusnya Artinya apa Orang yang menolong juga Hakikatnya adalah Allah yang menolong Yang menggerakkan Mereka Nah Ini jalan para ulama Bahwa Hadis ini Menerangkan Hakikat yang sesungguhnya Ada pun hadis-hadis tadi Tawasul Dan seterusnya Itu adalah Merangka ikhtiar Secara lahirnya Ikhtiar Dengan bertawasul Apa namanya Dengan Apa namanya Dengan minta bantuan Tetangga Istiqhosa Ya Fulan Wahai Bapak Fulan Tolong saya Dan seterusnya Baik Akul Kata beliau Syedul Mengatakan Syedul hadis-hadis Ini tidak bertentangan Ini tidak bertentangan Dengan hadis-hadis yang Kemarin kita sebutkan Tentang diperbolehkannya Tawasul Kata beliau Tidak bertentangan Kenapa Karena hadis ini adalah Menerangkan Bahwa Nabi Muhammad Itu sesungguhnya Tidak bisa Memberikan Efek apapun Tidak bisa memberikan Efek apapun Kecuali Memang Atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena yang hakikatnya Adalah Yang bisa memberikan Sesuatu Membantu Menolong Memberikan solusi Menjadikan orang selamat Menyelamatkan Dan seterusnya Itu hanya Allah Yang hakikatnya Jadi Nabi Muhammad Hanyalah perantara Kemudian disini dikatakan bahwa Memang tidak Tidak ada yang Yang semacam itu Dan hadis ini Menerangkan Nabi Posisinya memang Demikian Sebagai makhluk Allah Sama-sama sebagai makhluk Allah Nah Hanya saja memang Allah subhanahu wa ta'ala Dalam beberapa ayat Menyebutkan Bahwa Apa yang dilakukan Nabi Itu yang diridahi Allah Ini Coba dilihat dalam Ayat Yang disebutkan Mayuti'ir Rasul Faqadu'ata Allah Padang siapa yang taat Kepada Rasul Maka dia taat kepada Allah Jadi Apakah orang yang taat Kepada Rasul itu Mushrik Kan tidak Karena taat kepada Rasul itu Sama dengan taat kepada Allah Artinya apa Jadi Nabi Muhammad ini Apa namanya Nabi Muhammad ini Kedudukannya luar biasa Sampai Orang yang taat kepada beliau itu Dianggap taat kepada Allah Semacam itu Kemudian Dalam ayat lain Sesungguhnya Sesungguhnya orang-orang yang Berbayat Kepadamu Wahai Nabi Muhammad Sesungguhnya mereka adalah Berbayat kepada Allah Di sini dikatakan Bahwa Kekuasaan Allah Di atas Tangan mereka semua Nah Ayat ini juga Menerangkan Bahwa Ketika Anda berbayat Kepada Nabi Maka Hakikatnya Anda adalah berbayat Kepada Allah Nabi adalah hanya Hanya perantara Semacam itu Nah ini Maksudnya adalah Bahwa Dalam ayat-ayat Al-Quran Memang banyak Sesuatu yang Dilakukan Nabi Itu dinisbatkan juga Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi hadis ini Itu sama dengan Ayat-ayat yang Barusan Disebutkan Bahwa Kekuatan Nabi Kemampuan Nabi Itu Hanyalah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bukan Secara dati Tapi memang Hakikatnya adalah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kata Nabi Ketika itu Perang Ada sekelombok kaum Yang mereka Fakir Tidak bisa berangkat perang Karena apa? Karena mereka itu Tidak punya Bekal Orang berangkat perang Kan harus punya bekal Logistik harus tercukupi Kebutuhannya tercukupi Maka Perang itu sebenarnya Biayanya mahal Sekali Jadi sekali Ada perang itu Ribut sehari Dua hari itu Habisnya sudah Banyak sekali Meliaran Habisnya banyak sekali Sekali perang itu Habisnya sudah Meliaran Itu perang sehari Bagaimana perang Pertahun-tahun Masya Allah Nah Zaman dulu Juga begitu Mereka tidak punya Kendaraan Mereka tidak punya Bekal Tidak bisa bawa bekal Terus mau berangkat perang Gimana Maka Mereka dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Nah Pada saat itu Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Berkata kepada mereka Saya tidak membawa kalian Yang membawa kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maksudnya apa? Ya maksudnya memang Secara Lahir ya Kelihatannya Nabi yang membantu Tetapi yang membantu Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Secara lahir Kelihatannya mereka Baikat kepada Nabi Tapi hakikatnya Mereka adalah Baikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Secara lahir Kelihatannya dia Taat kepada Rasulullah Tetapi hakikatnya Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Nanti kita akan lanjutkan Setelah Ya baik Subhanahu Terima kasih Wasiat atas Pembaran materinya Di sesi pertama kali ini Dan sahabatku Jangan kemana Karena kita akan Kembali setelah Informasi yang berikut ini Kita akan kembali Setelah Yang berikut ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dibancar Luaskan dari Kompleks Lombaga Pangmangan Deku Halbahce Sendang Sumber Cirebon Baik Sahabatku Kami ucapkan Terima kasih Untuk anda Yang masih Bersama kami Dalam program Pesan Terahatiku Dan di sesi kali ini Kita akan langsung Untuk melanjutkan Pembelajaran kita Bersamaan Ustadz Muhammad Ceku Bagus Untuk melanjutkan Materinya Terima kasih Keng Irfan Dan juga Para pendengar Radiku Dimanapun Anda berada Semoga Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Tercurah kepada kita Semua Amin Amin Ya Rabbul Alamin Baik Setelah kita Tadi Menerangkan Tentang Bagaimana Cara Memahami Antara Beberapa Dalil Atau hadis Ataupun Ayat Al-Quran Yang secara Lahirnya Nampak Kontradiktif Atau Bertentangan Berlawanan Tetapi Para ulama Memiliki Metodologi Dalam Memahaminya Secara Memahaminya Yaitu Tertuang Di dalam Kitab Ilmu Usul Fikih Maka Dengan Metodologi Yang benar Maka Pemahaman Kita Akan Menjadi Benar Sebagaimana Yang sudah Dituangkan oleh Imam Shafi Dalam Kitab Arisalah Oleh para Ulama-ulama Setelahnya Yang Mana sekarang Dipelajari Di pondok-pondok Pesantren Dan di Kampus-kampus Yang insyaallah Dengan Mempelajari ilmu Usul Fikih Kita bisa Memahami Ayat-ayat Al-Quran Ataupun Hadis-hadis Ataupun Dalil-dalil Yang lainnya Sehingga Sehingga Kita bisa Memahami Dengan Benar Ajaran Islam Dengan Benar Karena Metodologinya Benar Kalau kita Memahami Dalil-dalil Atau Ayat-ayat Al-Quran Atau Hadis-hadis Sesuai Pemahaman Sendiri Tanpa Metode Tanpa Tanpa Apa namanya Panduan Maka Bisa jadi Salah Pemahaman Ataupun Keliru Dan itu Banyak yang Terjadi Atau Dilakukan Orang-orang Di zaman Sekarang Yang mana Hanya Bermodal Terjemahan Dan seterusnya Sehingga Dia memutuskan Suatu hukum Dan seterusnya Apalagi sekarang Sudah mulai Menggunakan Logika-logika Apa Ananya Sendiri Tanpa Adanya Apa Namanya Ilmu Dari Dari Para ulama Cara Memahami Al-Quran Dan Al-Hadis Kenapa Demikian Karena Al-Quran Dan Al-Hadis Adalah Dari Bahasa Arab Yang mana Dengan Bahasa Arab Itu Cara Memahaminya Pun Dengan Kaedah Yang ada Di dalam Bahasa Arab Jadi Tidak Boleh Kita Memahami Bahasa Arab Dengan Kaedah Yang ada Di Bahasa Indonesia Atau Yang ada Di Bahasa Lain Karena Bahasa Arab Ya Dipahami Dengan Kaedah Bahasa Arab Dan Bagaimana Dipahami Oleh Orang Yang Memang Ahli Di Bidangnya Baik Tadi Kita Membahas Atau Terakhir Dari Fasun Fijir Sati Ba'adil Ahadis An-Nabawiyah Adalah Ala Jawasil Istiqhosa Wal Isti'anah Bi'imdadillahi Ta'ala Alladi Amadda Bihi Jami' Akhal Gihi Yaitu Tadi Adis Terakhir Terkait Fasal Atau Terkait Bab Yang Menerangkan Dalil-dalil Yang Menunjukkan Diperbolehkannya Isti'kosa Dan Isti'anah Nah Pada Kesempatan Ini Kita Akan Melanjutkan Mas'alatun Fi Hukmi Tabaruk Jadi Ini Sudah Masuk Dalam Poin-poin Yang Yang Mana Poin Ini Sudah Apa Namanya Lebih Meluas Lagi Kalau Kemarin Pembahasan Kita Adalah Masalah Jawas Tawasul Walaistimdad Apa Namanya Boleh Nggak Kita Bertawasul Boleh Atau Tidak Kita Isti'kosa Minta Minta Apa Pertolongan Kepada Makhluk Yang Mana Pada Hakikatnya Juga Minta Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Pada Kesempatan Ini Kita Akan Membahas Masalah Tabaruk Hukum Bertabaruk Dengan Sesuatu Yang Pernah Digunakan Oleh Nabi Atau Yang Pernah Bersentuhan Langsung Dengan Fisik Nabi Atau Sesuatu Yang Apa Namanya Yang Ada Kaitannya Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Dan Juga Dengan Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Ulama Salafun Orang Orang Soleh Dari Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Baik Yang Pertama Soalun Pertanyaan Apakah Setelah Nabi Berpindah Ke Alam Barzakh Kita Boleh Bertabaruk Dengan Peninggalan Peninggalan Beliau Dengan Sisa Peninggalan Beliau Baik Peninggalan Itu Yang Merupakan Milik Beliau Atau Sesuatu Yang Pernah Bersentuhan Dengan Beliau Atau Sesuatu Yang Ada Di Zaman Beliau Yang Pernah Menyaksikan Beliau Boleh Tidak Kita Tabaruk Dan Mencari Kesembuhan Mencari Kesembuhan Berobat Dengan Apa Peninggalan Peninggalan Ulama Salafna Soleh Atau Orang-orang Soleh Orang-orang Soleh Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terkait Hal ini Memang Sebenarnya Para Ulama Sudah Membahas Panjang Para Ulama Sudah Memberikan Penjelasan Penjelasan Para Ulama Memberikan Talil Memberikan Dan Dan Seterusnya Nah Pada kesempatan Ini Kita Sedikit Membaca Dari Apa Yang Diterangkan Oleh para Para Ulama Nah Sebenarnya Tabaruk Itu Apa Sebenarnya Jadi Tabaruk Itu Adalah Kita Mengharap Barukah Kita Mengharap Barukah Ya Memang Keberkahan Hakiki Adalah Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keberkahan Hakiki Adalah Kita Bekerja Kita Bekerja Kita Dikasih Apa Namanya Bulanan Kita Atau Kita Bekerja Jualan Ada Orang Beli Banyak Laris Dan Seterusnya Jadi Secara Hakikat Rizki Dari Allah Keperkahan Rizki Dari Allah Tetapi Secara Dohir Ya Orang Itu Berjualan Orang Itu Bekerja Berangkat Pagi Pulang Sore Dan Seterusnya Kemudian Orang Itu Apa Namanya Berbaik Kepada Pelanggan Pelanggan Dalam Jualan Dan Seterusnya Sehingga Secara Lahir Ya Dikerjakan Dan Itu Yang Menjadi Barokah Kemudian Secara Batin Juga Ada Keberkahan Yakin Bahwa Keberkahan Ini adalah Dari Allah Lalu Apa Itu Keberkahan Apa Itu Yang disebut Barokah Nah Ini Ada Definisi Yang Sangat Masyur Sekali Adalah Bahwa Keberkahan Adalah Bertambahnya Kebaikan Dalam Sesuatu Jadi Kalau Ada Sesuatu Yang Kebaikannya Bertambah Terus Meningkat Maka Itu Disebut Barokah Misalkan Seseorang Dikatakan Rizkinya Barokah Maka Rizki Yang Dia Dapatkan Itu Menjadikan Keluarganya Baik Orang-orang Di sekitarnya Baik Ketika Digunakan Untuk Apapun Rizki Itu Menjadi Kebaikan Berbeda Dengan Orang Yang Mungkin Rizkinya Banyak Tapi Tidak Barokah Jadi Digunakan Itu Jadi Ribut Jadi Masalah Jadi Apa Karena Tidak Barokah Tidak Ada Kebaikannya Jadi Barokah Itu Semakin Bertambahnya Kebaikan Pada Sesuatu Jadi Kalau Ada Sesuatu Semakin Bertambah Baik Berarti Ini Sesuatu Yang Barokah Ini Yang Terkenal Demikian Termasuk Juga Umur Mungkin Orang Boleh Umurnya Sama Sama-sama 40 Tahun Sama-sama 60 Tahun Misalkan Tetapi Yang Ini Sudah Menghasilkan Karya Banyak Sekali Yang Ini Tidak Menghasilkan Apa-apa Atau Mungkin Berbeda Ini Sama-sama Apa Namanya Umurnya 60 Tahun Tapi Ini Apa Namanya Hasil Hasilnya Itu Banyak Sekali Jadi Kalau Bekerja Misalkan Sebagai Apa Namanya Misalkan Sebagai Membuat Apa Misalkan Atau Bangunan Atau Apa Ternyata Dia Dengan Umur Segitu Dia Bisa Membuat Bangunan Banyak Misalkan Yang Ini Tidak Ada Atau Mungkin Umurnya Sama-sama 60 Tapi Yang Ini Tulisannya Banyak Sekali Jadi Bukunya Sampai Lebih Dari 200 Judul Bahkan Sebagian Ulama Itu Bukunya Sampai 600 Tulisannya Ada 600 Judul Sedangkan Yang Lain Ada Cuma 1 2 Judul Jadi Umurnya Barokah Kemudian Yang Ini Sama Sama Umurnya 60 Ini 60 Tapi Ini 60 Ini Ibadahnya Masya Allah Luar Biasa Banyak Sekali Sedangkan Yang Ini Sedikit Nah Ini Juga Menjadikan Indikasi Bahwa Umur Barokah Itu Yang Dalam Umur Itu Banyak Kebaikannya Ada Yang Umurnya Panjang Tapi Tidak Ada Kebaikannya Sama Sekali Atau Mungkin Ada Tapi Sedikit Dia Melakukan Kesalahan Waktu Satu Pekan Yang Ini Selesai Tugas Yang Ini Tidak Selesai Yang Ini Selesai Tetap Bisa Mengerjakan Pekerjaan Yang Lain Misalkan Sama Sibuk Sama Sama Ini Tapi Yang Selesai Yang Ini Enggak Mungkin Yang Selesai Ini Karena Dapat Taufik Dari Allah Diberi Keberkahan Di Waktunya Semacam Itu Ini Keberkahan Jadi Keberkahan Di Kebaikan Di Dalam Sesuatu Apapun Itulah Yang Disebut Keberkahan Ilmu Juga Demikian Ada Orang Yang Alim Semua Hafal Semua Faham Semua Luar Biasa Sangat Luar Biasa Tapi Tidak Baruka Ilmunya Tidak Ada Kebaikan Di Dalam Sehingga Ilmu Yang Diamalkan Yang Tidak Ada Yang Diberikan Kepada Orang Lain Diajarkannya Tidak Ada Yang Ditulis Juga Tidak Diberajarkan Tidak Diberajarkan Sehingga Dia itu Tidak Ambil Manfaat Apapun Dari Ilmu Itu Ilmunya Tidak Baruka Kalau Yang Dapat Ilmu Ilmunya Baruka Maka Orang Tersebut Akan Mengamalkannya Dia Amalkan Sendiri Kemudian Dia Ajarkan Kepada Orang Lain Sehingga Orang Lain Mengamalkan Yang Demikian Sama Kemudian Dia Apa Namanya Bisa Membuat Tulisan Tulisan Yang Bermanfaat Untuk Orang Banyak Dan Seterusnya Yang Intinya Adalah Bahwa Keberkahan Adalah Sebuah Kebaikan Atau Pertambahnya Kebaikan Dalam Sesuatu Itu adalah Baruka Kemudian Bagaimana Dengan Hukum Tabaruk Mencari Keberkahan Dengan Peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Aljawab Naam Ya Juzudhal Likakul Luhu Semua Itu Adalah Pulih Ini Dikatakan oleh Syekh Abdullah Dibawa Semua Itu Adalah Pulih Nah Darilnya Apa Baik dari Al-Quran Ataupun dari Hatis-hatis Rasul Riwayat Insyaallah Nanti akan Kita lanjutkan Setelah Yang satu Ini Insyaallah Baik Terima kasih Bisa tata Semua para Menterinya Di sesi kali ini Dan Sahabatul Kami akan Cedah terlebih dahulu Dan kita akan Melanjutkan Pembelajaran kita Setelah Cedah yang Berikut ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengamang Daku Al-Bajah Sentang Sumbar Ciremon Baik Sahabatul Terima kasih Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Dan Di Sesi Kali Ini Kita Langsung Seja Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Istaz Muhammad Jauh Terima kasih Yang Irfan Dan juga Para pendengar Radio Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Subhanahu Watt Nanti Tercerah Kepada kita Semua Amin Amin Kita Kita Melanjutkan Pembacaan Kitab Al-Isu'ad Fijawa Zitawa Sula Istindad Tadi Sampai Pada Jawaban Dari Pertanyaan Apakah Boleh Tabaruk Dengan Asar Nabi Atau Peninggalan Nabi Suatu Yang Pernah Bersentuhan Dengan Nabi Atau Yang Pernah Ada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Jawabnya Adalah Boleh Yang Seperti Itu Boleh Baik Kepada Asar Nabi Atau Peninggalan Nabi Ataupun Peninggalan Ulama Ulamak Sole Waishadulahu Qawluhu Ta'ala Boleh Itu Dalilnya Apa Firman Allah S.W.T Hikayatan Sayyidina Yusuf Alayhi Salatu Yaitu Mengisahkan Tentang Nabi Yusuf Alayhi Salatu Dalam Al-Quran Disebutkan Bahwa Nabi Yusuf Kisahnya Panjang Sekali Terkait Nabi Yusuf Ini Bahkan Satu Surat Itu Kisahnya Full Nabi Yusuf Dari Awal Sampai Sampai Akhir Nabi Yusuf Ini Waktu Masih Kecil Pernah Bermimpi Melihat Sebelas Bintang Kemudian Matahari Dan Bulan Itu Bersujud Kepadanya Kemudian Diceritakan Kepada Ayahnya Sang Ayah Itu Nabi Yaakub Berkata Kepada Putranya Bahwa Kisah Ini Jangan Diceritakan Kepada Saudara-saudaramu Yang lain Karena Nanti ada Yang mereka Hasud Dan seterusnya Nah Sejak Itu Orang Tuh Sangat Mencintai Nabi Yusuf Sangat Mencintai Nabi Yusuf Melebihi Saudara-saudara Yang Sudah Gede-gede Yang Sudah Masya Allah Ya Mungkin Gambangnya Gini Saudara-saudara Sudah Gede-gede Sudah Ini Mereka Yang Membantu Orang Tuhanya Mungkin Menggarap Kebun Peternak Dan seterusnya Kemudian Nabi Yusuf Ini Yang Sangat Disayangi Orang Tuhanya Sehingga Saudara-saudara Yang lain Itu Merasa Bahwa Ini Kasih Sayang Ayah Kita Banyak Terserah Kepada Yusuf Mereka Menganggap Bahwa Ini Harus Diluruskan Inilah Salah Satu Bentuk Protes Ketika Kepada Orang Tua Kadang Orang Tua Mengetahui Sesuatu Yang Tidak Diketahui Oleh Saudara-saudaranya Maka Orang Tua Ini Punya Ketondongan Dan Seterusnya Tidak Bisa Dibaksakan Sehingga Kita Tetap Berbakti Kepada Kepada Orang Tua Bagaimanapun Orang Tua Kepada 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 Mungkin Orang Tua Lebih Kelihatan Lebih Condong Kepada Kekak Kepada Adik Kepada Siapa Tidak Perlu Iri Tidak Perlu Denggi Tetap Kita Berbakti Kepada Kedua Kedua Orang Tua Dan Tentunya Orang Tua Pastinya Menyayangi Kita Kita Atau Menyayangi Anaknya Semua Walaupun Kadarnya Berbeda Bukti Kasih sayang Orang Tua Mereka Saudara-saudaranya Nabi Yusuf Sudah sampai Gede-gede Sampai Dewas-dewasa Dari kecil Dikasih sayang Di Makannya Dikasih Dan seterusnya Dirawat Sehingga Menjadi Orang Gede Dikasih sayang Ada anak Yang masih Usia Kecil Kemudian Apa Namanya Disayangi Oleh orang tua Mereka Yang lain Yaitu Wajar Saja Kemudian Apalagi Anak Yang ini Nabi Yusuf Itu Bermimpi Demikian Berarti Ini kan Nabi Yaakob Melihat bahwa Mimpinya Luar biasa Ini Ada Sebelas Bintang Ada Bulan Dan Matahari Sucud Nah Disitu Akhirnya Saudara-saudaranya Memiliki Rencana Macem-macem Rencananya Kemudian Usulan-usulan Yang bunuh Saja Seterusnya Akhirnya Ada Apa Namanya Yang punya Usulan Sudah kita Bawa aja Ketengah hutan Nah Usulannya Kemudian Dibawa ke Tengah Hutan Tadinya Minta Kepada orang Tuanya Ini Yusuf Mau saya Ajak Jalan-jalan Bahasa Kitanya Mungkin Berburu Atau Apalah Ketengah Hutan Dan seterusnya Kemudian Mereka Mengatakan Nanti kami Akan Main-main Senang-senang Di sana Mungkin Rekreasi Bahasa Kampangnya Tapi Ketengah Hutan Dan seterusnya Akhirnya Singkat cerita Diizinkan Mereka Pergi ke Hutan Dan Ternyata Nabi Mereka Pulang Dengan Membawa Apa Namanya Membawa Pajunya Nabi Yusuf Yang Dikasih Darah Ya Mereka Pura-pura Menangis Katanya Dimakan Apa Nama Singa Dan seterusnya Nah Akhirnya Orang tuanya Tidak Menangis Orang tuanya Bersedih Karena Anak Yang Dicintai Ternyata Tidak Balik Lagi Di Tengah Hutan Dan Seterusnya Atau Mungkin Sudah Dimakan Binatang Seperti Yang Itu Bermimpi Yang Sangat Luar biasa Itu Pasti Ini Akan Terjadi Kemudian Singkat cerita Nabi Yusuf Dibawa oleh Kafilah Yang lewat Di sumur itu Ketika Dibawa Wah ini Ada Anak Kecil Maksudnya Anak Kecil Itu Kalau Mereka Kebiasanya Karena Nemu Ya Sudah Dianggap Jadi Budak Itu Akhirnya Dibawa Ke kota Dijual Dan Seterusnya Yang Sebenarnya Enggak Enggak Sah Jual Belinya Karena Bukan Budak Beli Orang Merdeka Jadi Jual Tapi Karena Ya Zaman Dulu Apa Namanya Orang Enggak Tahu Dibeli Oleh Seseorang Yang Sangat Mulia Di Mesir Yang Mungkin Di rumah Ada Pembantunya Banyak Dan Seterusnya Kemudian Dimuliakan Disitu Nah Orang Tua Nabi Yusuf Ini Karena Menangis Menangis Terus Sampai Akhirnya Kedua Matanya Ini Menjadi Apa Namanya Enggak Bisa Ngelihat Karena Sangat Sedihnya Nangis Terus Apalagi Setelah Nabi Yusuf Di Sana Ketika Dijual Kemudian Akhirnya Menolong Sang Raja Dalam Memecahkan Teka-teki Mimpi Teka-teki Mimpi Raja Itu Kan Gak ada Yang bisa Memecahkan Kemudian Dipecahkan Nabi Yusuf Yang Dikatakan Bahwa Engkau Harus Menanam Tujuh Tahun Nanti Akan Adapet Seklik Tujuh Tahun Yaitu Setiap Menanam Pokoknya Setiap Lini Sekarang Ditanami Semua Nanti Apa Namanya Hasil Panennya Itu Disimpan Dilumbung Yang Mana Nanti Bisa Kuat Sampai Berapa Tahun Dan Itu Terus Bergantian Bergantian Nah Sampai Akhirnya Keluarga Nabi Yusuf Itu Dalam Kondisi Butuh Pangan Harus Belanja Di Kota Di Mesir Itu Akhirnya Ketemulah Nabi Yusuf Kemudian Nabi Yusuf Mengatakan Kami Tidak Memberikan Kalian Belanja Nanti Kalau Kalian Tidak Membawa Anak Adik Kalian Yang Terakhir Dikisahkan Namanya Bunyamin Nah Dari Situ Setelah Adiknya Dibawa Kesitu Ternyata Dibuatlah Sebuah Kisah Sehingga Adiknya Tidak Balik Lagi Ke Rumahnya Yaitu Dibuat Seolah-olah Dia Mencuri Apa Namanya Alat Takar Alat Takar Yang Terbuat Dari Emas Dikatakan Kita Kehilangan Ini Ternyata Ada Di Karung Adiknya Nabi Yusuf Yang Terakhir Itu Akhirnya Dia Harus Ditinggal Disini Tidak Boleh Dibawa Pulang Akhirnya Ayahnya Semakin Sedih Lagi Semakin Pada Kemudian Pada Waktunya Ayahnya Nabi Yusuf Ini Memerintahkan Kakak-kakak Ini Kembali Lagi Ke Mesir Untuk Minta Bantuan Pangan Kemudian Nabi Yusuf Mengatakan Kalian Tidak Kenal Saya Akhirnya Saya Itu Yusuf Dan Seterusnya Dikasih Tahu Mereka Akhirnya Minta Maaf Dan Seterusnya Nah Ini Nabi Yusuf Akhirnya Berkata Kepada Saudara-saudaranya Tentang Orang Tuanya Yang Sudah Kedua Matanya Sudah Tidak Bisa Melihat Karena Sedih Banyak Menangis Dan Seterusnya Kata Nabi Yusuf Ya sudah Kalian Pergilah Dengan Kamis Saya Ini Jadi Bajunya Nabi Yusuf Bawa Saja Bahwa Pulang Nanti Berikan Kepada Ayah Ayah Kita Nanti Tempelkan Baju Ini Di Wajah Ayah Saya Beliau Akan Kembali Bisa Melihat Nah Disini Ini Dari Kata-kata Beliau Ini Menunjukkan Bahwa Istiswa Atau Perobat Ikhtiar Berobat Dengan Sesuatu Apapun Itu Namanya Ikhtiar Dengan Sesuatu Apapun Namanya Ikhtiar Asal Keyakinan Kita Yang Menyembuhkan Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Dan ketika Nabi Yusuf Mengirimkan Baju Itu Tentunya Nabi Yusuf Dalam Keyakinan Yang Mantap Bahwa Allah Yang Akan Menyembuhkan Tapi Perantaranya Adalah Baju Baju Nabi Yusuf Karena Nabi Yusuf Menjadi Seorang Nabi Sudah Dewasa Sudah Menjadi Seorang Nabi Kemudian Mengirimkan Bajunya Dengan Baju Yang Ada Khas Aroma Nabi Yusuf Kembali Dibawa Ke orang tuanya Ternyata Benar Kedua orang tuanya Kembali Bisa melihat Orang tuanya Kembali Bisa melihat Karena Barukah Dari apa Dari asar Nabi Yusuf Yaitu Sesuatu Yang pernah Bersentungan Nabi Yusuf Tentu Kamisnya Nabi Yusuf Itu kan Dipakai oleh Beliau Kemudian Terkena keringat Beliau Kemudian Aromanya Beliau Dan seterusnya Itu semacam itu Jadi diberikan Nah ini Salah satu Tehidil kuat Bahwa Sesuatu Yang Benda padat Dan seterusnya Itu ketika kita Bertabaruk Bukan kita yakin Dengan benda itu Tapi karena Benda itu Menjadi mulia Karena pernah Persentuhan Dengan Seseorang Yang mulia Jadi bukan Kamisnya Ini Tapi Nabi Yusufnya Yang orang Mulia Kemudian bukan Nabi Yusuf Secara zatnya Tetapi Karena Allah Memberikan Pangkat Yang mulia Kepada Nabi Yusuf Sehingga Kamisnya Saja Itu Bisa menjadi Sebab Sekali lagi Bisa menjadi Sebab Kesembuhan Orang Tuh Begitu Pula Ketika kita Minum Obat Kalau orang Sakit Kenapa Minum Obat Ya Ikhtiar Setelah lahir Minum Obat Kemudian Kita yakin Yang menyembuhkan Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Ini Ikhtiar Diantaranya Adalah Tabaruk Dengan Kamis Nabi Yusuf Tetapi Hakikatnya Yang menyembuhkan Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Nah Itulah Yang Menjadi Salah satu Dalil kuat Oleh para ulama Bahwa Tabaruk Dengan Asar Salehin Dengan Peninggalan Peninggalan Orang soleh Terutama Orang yang Paling soleh Di dunia ini Makhluk yang Paling soleh Di dunia ini Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Mimbar Yang pernah Nabi Duduk Di situ Kemudian Tempat Solat Yang pernah Nabi Sujud Di situ Kemudian Rumah Yang setiap Hari Mungkin Pintu Dipuka oleh Nabi Dipegang oleh Nabi Kemudian Batu Yang Nabi Pernah Duduk Di situ Kemudian Sejadah Kemudian Rumah Yang Nabi Pernah Masuk Ke rumah Itu Rumah Para Sohabat Sebagian Para Sohabat Sering Mengundang Nabi Untuk Kesitu Bahkan Nanti Ada Berapa Hadis-hadis Lain Yang terkait Dengan Bagaimana Para Sohabat Mencari Bekas Atau Mencari Sisa-sisa Dari Apa Yang Pernah Pernah Tuhan Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Ini Sedikit Dari Dalil Atau Sesuatu Yang Bisa Kita Jadikan Pegangan Bahwa Bertabaruk Dengan Sisa-sisa Atau Bekas-bekas Ataupun Sesuatu Yang Pernah Bersentuhan Dengan Orang Soleh Apalagi Yang Paling Soleh Rasulullah Sallallahu Wasallam Itu Adalah Bukan Sesuatu Yang Dilarang Tetapi Keyakinan Kita Harus Tetap Yakin Bahwa Semua Ini Adalah Menjadi Mulia Karena Bersentuhan Dengan Orang Mulia Kenapa Orang Ini Menjadi Mulia Karena Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Insyaallah Nanti Kita lanjutkan Setelah Satu ini Baik Terima kasih Dan Sahabat Kita akan Didat terlebih dahulu Dan Kita akan Kembali Setelah Yang Berikut Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masjid Dipancarkan Dari Kompleks Lombaga Pengumuman Daku Al-Bahja Senang Sumber Jirbon Baik Terima kasih Untuk Sahabat Kota Bersamanya Dan Kita sudah Berada Di Penghucung Acara Sudah Waktunya Untuk Menyampaikan Kesimpulan Dan Langsung Ditutup Dengan Doa Geberkan Terima kasih Terima kasih Irfan Dan juga Para pendengar Di mana pun Anda Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantiasa Terturah Kepada Kita Semua Amin Amin Alhamdulillah Kita sudah Di Akhir Segmen Yang mana Insya Allah Kita akan Berjumpa lagi Di Bekan Yang akan Datang Semoga Allah Mudahkan Semoga Allah Memberikan Kita Semoga Berlindungan Sehingga Kita Diberi Kesehatan Oleh Allah S.W.T Dan Semoga Yang Sehingga Di Kesempatan Yang akan Datang Bisa Mengikuti Kajian Dengan Dalam Kondisi Sehat Dalam Kondisi Yang Panamnya Siap Untuk Menerima Ilmu Insya Allah Yang Kita Baca Hari Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Terutama Untuk Diri Saya Sendiri Dan Semoga Kita Diberikan Oleh Allah S.W.T Kekuatan Untuk Bisa Mengamalkannya Dan Semoga Bermanfaat Untuk Orang-orang Di Sekitar Kita Untuk Para Pendengar Semuanya Dan Semoga Bermanfaat Untuk Generasi Berikutnya Dan Semoga Allah S.W.T Segera Mengangkat Wabah Ini Dan Memberikan Menggantinya Dengan Kehidupan Yang Aman Damai Tenderam Sehingga Masyarakat Bisa Beraktifitas Bagaimana Semoga Allah S.W.T Memberikan Kepada Kita Untuk Mengamalkan Ilmu Yang Bermanfaat Dan Semoga Diberikan Istiqomah Hingga Kelak Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khatimah Yaitu Meninggal Setelah Mengucapkan Kalimat La 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 Ilaha Allah Muhammad Rasulullah La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah S.W.T S.W.T Waqlun Nabi S.W.T S.W.T Wa Ilaha Nabi Mustafa Muhammad S.W.T Al-Fatiha Demikian yang saya sampaikan Semoga bermanfaat dan apabila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang menyinggung perasaan Ataupun kurang berkenan kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya mohon doa selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik besar terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Dan semoga kita dapat mengamalkannya Amin amin ya rabbal alamin Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk sahabat kota asgib bersamanya Kami mohon maaf sahabatku Atas segala kekurangannya Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita tutup kebersamaan kita Dengan doa kafartul madlis Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh